Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Seperti requestan kalian Saya akan melakukan host tour Spesial 100 juta subscriber ya guys ya Dan ini adalah penampakan luar Dari rumah saya ya guys Bisa kita lihat bersama pakernya disini Hanya separoh ya guys ya Disini pakernya disini masih kosong ya guys ya Tentu ini akan membingungkan maling ya guys ya Dan kita buka pakernya Walaupun kita bisa lewat samping Tapi gak apa-apa ya guys ya Sebagai formalitas saja Ya ngapain ada pakernya kalau gak digunakan ya guys ya Dan setelah lewat pakernya kita akan diberikan Dua pilihan ya guys ya Ada dua pintu disini Ada pintu bagian kanan dan pintu bagian kiri ya guys ya Kalian mau lewat mana? Saya akan lewat pintu bagian kiri ya guys ya Dan disini pengait pintunya Masih menggunakan bahan yang kuno ya guys ya Gak apa-apa ya guys ya Dan ini adalah penampakan pertama Dari bagian dalam rumah saya ya guys ya Maaf disitu ada jemuran Oke kita lewat pintu bagian kanan ya guys ya Dan tentu saja kuncinya masih menggunakan kunci kuno ya guys ya Ini adalah kunci ceklekan ya guys ya Mudah dan praktis Dan seperti inilah jika kita membuka pintu bagian kanan ya guys ya Kita akan langsung tersambung ke ruang tamu Dan disini juga ada jemuran ya guys ya Maaf ya guys ya Karena ini belum kering Jadi saya masukkan ke dalam Oke disini ada kabel stop kontak yang menteralang jauh ya guys ya Sampai ke ruang tamu Disini saya menggunakannya untuk nge-charge dan kipasan Ini ada ruangan saya untuk ngedit Plus ruang tamu juga Oke disini ada jendela ya guys ya Tapi jendelanya gak berfungsi karena ini gak ada ventilasinya ya guys ya Jendelanya gak bisa dibuka Jadi disini ruangannya sangat pengap Kalau kita ngudut disini Tentu asapnya akan menggumpal di dalam ya guys ya Jadi sangat tidak worth it sekali ya guys ya untuk ngudut Dan lucunya lagi ini gagang pintunya ya guys ya Karena gak seperti gagang pintu konvensional pada umumnya Ini hanya berfungsi sebagai pendorong dan penarik pintu saja Gak bisa buat mengunci ya guys ya Karena kuncinya ini masih menggunakan kunci kuno ceklekan tadi Dan tentu saja kunci ini sangat tidak worth it sekali ya guys ya Karena sekali ditendang dari luar pasti langsung jebol Oke lanjut disini ada puli ya guys Puli ini adalah makanan atau sarapan saya tiap pagi Rasanya lejit sekali ya guys Sekarang kita masuk ke ruang tengah ya guys Disini ada kamar saya Oke kita masuk ke kamar disitu ada jendela Kenapa jendelanya saya tutup ya guys Karena jendelanya gak berfungsi Karena di belakang jendela itu ada tembok Jadi kalau kita buka jendelanya Percuma ya guys ya Karena langsung berhadapan dengan tembok yang jaraknya itu hanya 2 kil Dan kita langsung pindah ke ruangan selanjutnya ya guys ya Ini adalah ruangan belakang Hmm disini ada pintu ya guys ya Pintu apakah ini Sangat mencurigakan ya guys ya Karena pintunya ini juga menggunakan ceklekan ya guys ya Kuncinya sangat lucu sekali Aduh Malah lucul Oke kita buka Dan langsung tembus ke kamar orang tua ya guys ya Tempatnya orang tua saja guys ya Ini adalah ruangan kamarnya guys ya Sangat unik sekali Dari pintu ini kita langsung bisa menembus ke kamarnya Tapi hanya bisa dibuka dari rumah saya guys ya Oke lanjut Dan disini adalah kamar Tapi belum menjadi ya guys ya Disitu ada kusen Nah itu adalah kusen untuk pintu tadi ya guys ya Bisa kita lihat Disini ada daun pintu tapi gak ada kusennya ya guys ya Ini benar-benar langsung pintu diklopkan ke Kong Riong ya guys ya Mantap sekali ini pendesainernya Oke lanjut Sekarang kita pindah ke bagian dapur ya guys ya Dapurnya sama seperti dapur konvensional pada umumnya Disini ada pintu kita buka Ini adalah ruangan apa ini guys Ini adalah ruangan yang belum jadi Oke Kita tutup aja Dan ini adalah kamar mandinya ya guys ya Plus dapur Ini adalah ventilasi Satu-satunya ventilasi ya guys ya Tapi saya tutup Karena disini dijadikan jalur buat tikus keluar masuk ya guys ya Jadi saya tutup dengan seadanya Baiklah mungkin sekian ya guys ya Oster untuk kali ini Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subret like dan komen Oke Oke Terima kasih.